Halo semua manusia dan sejenisnya, apakah kalian masih bersemangat? Masih semangat dong Awalnya orang mengira ini adalah foto editan, tapi sebenarnya itu adalah kejadian nyata Yang dipotret sepersekian detik sebelum kejadian Terkadang jika kita tidak fokus, malah salah paham Makanya selalu fokus dan mari kita jelaskan apa maksud dan tujuan dari foto-foto ini Putar intronya Saya marah Di puncak gunung ada 4 orang yang sedang berfoto Tapi coba kita perhatikan di belakangnya Ada manusia kecil yang sedang berjalan Tau kan bagaimana maksudnya foto ini? Baru bangun, loko ada gunung yang melayang di atasnya Itu memang gunung Tapi gunung itu tidak melayang Karena tinggi, kabut pun menutupi kaki gunung tersebut Sampai di puncak gunung Tapi disana ternyata ada awan yang menyerupai UFO Jangan-jangan itu UFO yang sedang menyamar Enak aja loh Makanya sebelum menyimpulkan kejadian ini Sebaiknya kita bertanya dulu ke BMKG Ini adalah kayu-kayu bakar yang ditumpuk Tapi kenapa ada 2 tumpukan disitu? Itu hanya 1 tumpukan Di tengah jalan itu adalah air yang tergenang sehingga membuat kayu terlihat berserakan Kenapa lagi ini ada awan di tengah ruangan? Ini UFO yang sedang melayang Tampak seorang pria yang sedang melihat air di atasnya Tapi sebenarnya itu bukan air Melainkan gua es yang membeku Ini adalah padang salju yang sangat luas Di bawahnya ada air yang membeku Air itu tampak seperti permata Begitu banyak permata, kenapa tidak ada perhidung? Main tenis di atas meja mungkin udah biasa ya Tapi pernah gak sih lo main tenis di permukaan laut? Ini adalah kodok yang sedang berteduh di bawah pohon Anda takut air? Coba tebak, apakah ini lautan atau awanan? Sudah jelas dong itu awanan Soalnya ada rumah warga di bawah Lagi asik-asik berduaan di pinggir pantai Eh malah ada ombak yang berbentuk gergaji Unik sih Ini satu detik sebelum kameramennya basah Soalnya dia memotret ombak dari bawah Ya basah lah Sekilas, tidak ada yang aneh dari foto ini Ini hanya 4 foto yang digabungkan Padahal bukan Sebenarnya itu hanya satu foto Ini adalah foto barang-barang yang disusun serapi mungkin Sehingga menciptakan hasil foto yang seperti disusun 4 Sudah masih ada Sudah ada Sudah ada sasnya Iya Sudah ya Coba diperhatikan Ini foto ombak atau apa? Itu awan Ini langkah sih Jarang-jarang kita mendapatkan awan berbentuk seperti ombak Ini kejadian yang mungkin jarang bebek lihat Gunung es yang besar di permukaan Ternyata jauh lebih besar lagi di bawahnya Kali ini bukan perspektif Anak itu memang sedang berdiri di atas teflon raksasa Entah siapa itu yang punya teflon sebesar itu Sepertinya ini 2 foto yang digabungkan Ini cara ngeditnya masih kasar Kasar mulut Anda Itu bukan editan Bogeng Di bagian bawah tampak udara perkotaan yang berkabut Kenapa udaranya tidak bercampur ya? Foto ini tampak seperti lukisan Padahal itu adalah rumah orang yang ditumpuk-tumpuk Ini duri atau apa? Bukan Itu cuma es yang runcing Es ini bisa terbentuk dari penutup solokan yang terbalik Untuk menghemat tenaga Sisi put malah naik ke punggung kura-kura Lu jalannya kok lambat banget kur Iya gak nyadar diri Sisi put Ini adalah awan yang dipotret dari ketinggian 11.000 meter Coba tebak lagi Kira-kira di belakang gereja itu ombak atau pegunungan Jawabanmu salah Itu adalah gunung Gua kan belum menjawab loh geng Jadi serba salah Ini tampak foto pohon dan langit yang berbintang Tapi kalau kita mau fokus lagi sebenarnya itu bukan bintang Itu adalah aspal di jalanan yang tergenang air Coba deh kamu balik kepalamu Kayak gini Ini adalah bunga matahari Dimana wajahnya selalu dihadapkan pada matahari Tapi kok yang satu ini malah menghadap ke arah kamu Iya karena kamulah matahariku Yeh bunga matahari bucin Fotografernya cepat Begitulah fanya muncrat langsung dipotret Inilah adegan langka yang cukup langka Orang ini tampak seperti sedang berdiri di atas bunga-bunga Padahal itu adalah bunga es Tampak sebuah pohon yang tetap berdiri kokoh Walaupun dihantam angin kencang Lihat rambutnya sampai bergeser Saking banyaknya buku-buku ini Dia mengalir sebagai air terjun Ini karya seni yang luar biasa sih menurutku Foto ini memperlihatkan betapa kuatnya semut Mengangkat beban yang lebih besar dari tubuhnya Mengangkat beban bukan jadi beban Beginilah penampakan awan saat menurunkan air hujan Dipotret dari pesawat Ini juga awan yang sedang menurunkan hujan Tapi yang ini lebih lebat Lebat seperti rambutmu Foto ini dipotret dari helikopter Terlihat disini ada tiga pohon Dan hanya pohon di tengah yang hidup Soalnya dia mendapatkan cahaya dari lampu jalan Semoga lampunya tidak jalan lagi ya Ini foto ikan hiu yang sedang bercanda Dengan ribuan ikan-ikan kecil Di pinggir pantai Tampak lubang besar seperti gerbang menuju dunia lain Ini adalah pertemuan dua laut Yang tidak mau menyatu Sampai-sampai terjadi ombak di antara mereka Hmm, kamarnya sangat estetik Apakah wanita ini benar-benar memotong jeruk Atau hanya teknik memotret yang tidak biasa Kalau kita mau berimajinasi Ini tampak seperti mata naga yang baru bangun Anjing ini kenapa bisa terbang Dia melompat bogeng Kalau ini adalah harimau yang sedang memutar-mutar kepalanya Dengan kecepatan 2000 RPM Saking kencangnya air liurnya sampai ikut terputar Tetapi yang memotret lebih cepat lagi gerakannya Gak kayak temanku disuruh motret Eh dirinya yang dia potret Pemirsa yang sangat bersemangat Itulah tadi beberapa foto langkah Foto unik yang sempat dikira editan Bagaimana menurut Anda? Kalau ada yang mau dikomentari Itu ada kolom komentar di bawah Silahkan berkomentar Terima kasih telah menonton Dan salam Oh iya Kita tutup dengan teka-teki Hari-hari apa yang mau Hari awan Itu kan bapak gue Terima kasih telah menonton